5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 3, kegiatanku, subtema 1, kegiatan pagi hari, pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Pagi ini pelajaran olahraga Udin dan teman-teman akan bermain kasti Main kasti membutuhkan bola dan pemukul Jumlah pemain dalam satu regu ada 12 orang Ada pelempar, pemukul, dan penangkap bola Ada juga penghalang lawan Bermain kasti harus mematuhi aturan Sebelum bermain kasti, mereka latihan memukul bola Nah itu tadi kegiatan Udin di pagi hari saat pelajaran olahraga bersama teman-temannya Mereka bermain kasti adik-adik Nah untuk bermain kasti itu dibutuhkan bola dan pemukul Pada waktu bermain kasti itu pemainnya dibagi menjadi 2 regu Nah setiap regu sendiri ada 12 orang Sebelum mereka bermain kasti, mereka melatih memukul bola Jadi adik-adik kalian bisa berlatih memukul bola Nah perhatikan gambar cara memukul bola berikut ini Yang adik-adik perlukan adalah pemukul bola ya Atau tongkat untuk memukul bola kasti Nah lihat posisi atau gambar yang ada di layar ini adik-adik Ya posisi tubuhnya kaki dibuka ya Kaki dibuka yang agak lebar Lalu pemukulnya kita angkat ya dengan 2 tangan ke arah kanan kita adik-adik Jadi kalian pandangannya menuju ke arah datangnya bola Lalu kalian ayunkan tongkat kalian supaya mengenai bola yang dilemparkan ke arah kalian Jadi ini adalah cara memukul bola Bisa kalian praktekkan bersama guru, teman, juga orang tua kalian Setelah berolahraga pagi Udin mengulang pelajaran bersama teman Mereka bermain membuat kalimat dari satu kata Kata-katanya tentang pagi hari Nah ini adalah Udin yang bersama teman-temannya bermain membuat kalimat dalam satu kata Sekarang salinlah kalimat dari kata-kata berikut ini adik-adik Nah disini ada kalimat mari kita baca kalian juga bisa menyalinnya di buku tulis kalian masing-masing Ayo kita baca adik-adik Yang pertama saya bangun pagi Nah coba adik-adik salin di buku tulis kalian masing-masing Kalimat yang kedua Sesudah mandi Udin sarapan Coba adik-adik salin ya di buku kalian Kalimat yang ketiga Matahari pagi bersinar Nah coba adik-adik ya kalian salin juga Kalimat yang keempat Nah pagi ini Siti Sarapan Nasi Goreng Kalimat terakhir yang harus kalian salin di buku kalian adalah Lani Pergi Ke sekolah Nah adik-adik bisa salin ya di buku tulis kalian masing-masing Pagi hari adalah waktu yang baik untuk belajar Rajinlah belajar agar menjadi anak yang pintar Pagi hari Siti pergi ke sekolah Dengan riang Sebelum berangkat Siti pamit kepada ayah dan ibu Sambil berjalan ia bernyanyi Ia bernyanyi lagu berikut ini adik-adik Mari kita menyanyikan lagu yang dinyanyikan Siti Nah disini ada lagu Pergi belajar ciptaan ibu Sud Apakah kalian bisa menyanyikannya adik-adik? Mari kita menyanyikan bersama-sama ya lagu ini Oh ibu dan ayah selamat pagi Ku pergi belajar sampai ya nanti Selamat belajar nak penuh semangat Rajinlah selalu tentu kau dapat Hormati gurumu sayangi teman Itulah tandanya kau murid ku diman Oh ibu dan ayah selamat pagi Ku pergi belajar sampai kan nanti Selamat belajar nak penuh semangat Rajinlah selamat pagi Rajinlah selalu tentu kau dapat Nah adik-adik pada lagu tadi ada yang dinyanyikan panjang dan ada yang dinyanyikan pendek Suku kata yang berbunyi panjang ditandai dengan warna merah Jadi yang dinyanyikan panjang adik-adik ditandai dengan warna merah Contohnya ini Oh ibu dan ayah selamat pagi Nah disini huruf i, a, kosa kata suku kata la dan suku kata gi ini dinyanyikan panjang Ku pergi belajar sampai kan nanti Selamat belajar nak penuh semangat Jadi yang diwarnai merah ini dinyanyikan panjang Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3 subtema 1 pembelajaran yang keempat Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih